Coba nanti bertanyanya sama Pak Jokowi aja. Alhamdulillah, Umi merasa gembira. Makam Ujah itu mau dirapihkan. Bagus, Alhamdulillah. Segala polemik tentang Makam Al-Mahrum Ustadz Jefri Abuhari atau Ujah akhirnya disudai dengan wacan yang dikeluarkan suku Dinas Pertamanan dan pemakaman DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa Makam Ustadz Gaul yang terletak di TPU Kareteng Sin Jakarta Pusat itu akan dibukar kembali sesuai standar peraturan tentang makam. Ini berarti, marmer hitam yang menjulang tinggi dan megah di atas makam Ujah akan dilenyapkan dan diratakan seperti makam-makam di sekitarnya. Namun baik Ibuna Ujah, Umi Tatu Mulyana dan Istri Al-Mahrum, Pipik Dian Irawati mengaku belum mendengar tentang hal ini. Wacana suku Dinas Pemakaman itu pun seharusnya bisa melegakan Pipik karena sejak semula ia menginginkan makam sang suami rata dengan tanah dan dipenuhi rumput hijau. Akan tetapi, ibu empat anak itu justru terkesan tidak rela jika makam sang suami sampai dipindahkan. Sedangkan Umi Tatu yang akhirnya bersedia mengikuti peraturan pemerintah ikhlas bahkan senang dengan rencana standarisasi makam putra kebanggaannya oleh instansi yang terkait. Ya jangan sampai lah, ini kan tempat pemakaman umum gitu ya. Kan masih banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan gitu ya. Ya enggak lah, kalau kita sampai meminjahkan berarti kita apa ya, zolim lah mengapain lagi. Tama-tama Umi sebagai bunda dari Ustadzif Al-Bukhari Allah Yarham mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas simpatisannya dan juga perhatiannya kepada makam UJ. Mudah-mudahan insya Allah makamnya itu kelihatannya sangat pantas lah sebagai makam dari seorang ulama gitu ya. Ini yang muda ditemunya keluarga sama lah. Yang penting rapi, cakep gitu kan. Yang jarak juga aman, tenang, bacanya khusyuk, dan tidak juga mengganggu kepada makam-makam yang lain. Terutama yang makam kakeknya, kakaknya, uak. Kalau misalnya enggak kesitu larinya ya. Pertama Umi kan mengikuti nazar orang yang membangun. Keduanya kalau memang itu tidak boleh ya sudah. Enggak masalah apa-apa. Pokoknya bagaimana baiknya lah. Insya Allah agar semuanya juga rapi. Ketidakrelaan Pipit menanggapi wacana pemugeran kembali makam UJ rupanya karena ada perbedaan persepsi. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Yonatan Pasodung pun memaklumi ketidakpahaman keluarga Almarhum UJ. Belum adanya balasan akan surat pemberitahuan yang dikirim oleh pihaknya ditengarai sebagai penyebab salah persepsi ini. Kepada keluarga dan masyarakat, Yonatan Pasodung meluruskan kesimpang syuran itu dengan menjelaskan tentang rencana yang akan dilakukan instansinya atas makam Ustadz yang wafat di usia 40 tahun itu yang mengklarifikasi bahwa tidak akan ada pembongkaran melainkan standarisasi sesuai peraturan yang ada. Nah ini perlu diluruskan, tidak ada pembongkaran. Tidak ada pembongkaran. Tidak ada pembongkaran. Yang ada adalah membuat makam itu menjadi standar. Sesuai dengan standar yang ditentukan, dimana panjang kuburan itu 2 meter, lebarnya 1 meter, dan tinggi dari undakan tanah itu 10 cm. 10 cm, dan itu tanah semua itu. Kecuali pada kepala nisan itu ada pelakat. Jadi ini supaya clear di masyarakat bahwa kita tidak melakukan pembongkaran terhadap makam. Kita masih menemukan kesulitan, karena masyarakat masih dalam konteks ini makam mau dibongkar. Tapi setelah kita lakukan sosialisasi, kemudian mereka lihat faktanya di lapangan, oh ternyata makam sudah dibongkar. Hanya dibenerin saja di atasnya, kemudian ada pelakat yang standar. Sehingga nantinya itu kayak, kalau Anda pernah kesan Diego Hills, itu akan menjadi hamparan, mengumput saja. Umi Tatu tampaknya memang tidak ingin terlalu dipusingkan lagi dengan kisruh makam UJ. Ia memilih memusatkan perhatian pada pembangunan pesantren yang digagas almarhum usaha Jeffrey Abu Hori, yang sempat terhenti lantaran dana sebesar kurang lebih 2 miliar dari para donator tertahan oleh bank. Dan setelah dua putranya, yaitu Ustaz Aswan dan Fajar Sidik, gencar memperjuangkan, hingga hampir melaporkannya ke pihak kepolisian, dana itu akhirnya berhasil dicairkan. Umi Tatu pun tak sabar menanti pesantren yang diimpikan almarhum UJ selesai dibangun. Meski di tengah rasa antusiasa meneruskan amanat UJ membangun pesantren, Umi Tatu kerap dilanda kesedihan dan kerinduan akan sosok sang putra. Kalau pesantren mau coba tanya saja sama belia Umi, Ustaz Aswan dan yang lain-lain, kan saya dari dulu gak pernah gitu. Alhamdulillah memang walaupun istilah ada coba kendala apapun, tetap kita lanjutkan terus perjuangan yang UJ belum selesaikan. Itu pesantren, Alhamdulillah dana yang di beca itu udah cair, insyaAllah mudah-mudahan kita biar tambah cepat untuk membangun pesantren. Bidah dari surga ku Terima kasih telah menonton!